Selamat bergabung di kelas Jaringan Komputer 1 dan di kelas ini kita akan membahas tentang dasar-dasar keilmuan jaringan komputer. Di pertemuan perdana kita kali ini kita akan membahas kenapa perlu belajar jaringan komputer. Mata kuliah ini sendiri adalah mata kuliah tandem dengan mata kuliah implementasi jaringan komputer 1 atau pada kelas SI jaringan komputer saja, di mana dua mata kuliah ini akan memperkenalkan Anda pada dunia jaringan komputer yang mengadopsi kurikulum SISCO, CCNA Routing and Switching. Sisi perkenalnya akan saya skip, karena tadi sudah, lalu penilaian kita gunakan standar yang sama dengan perkuliahan lain, 30% tugas, 30% UTS, dan 40% UTS. Kemudian di sini kita akan bahas kenapa perlu kurikulum SISCO. Jadi kalian pasti pernah dengar SISCO itu salah satu vendor dan penyedia solusi bisnis ya, solusi bisnis dan jaringan ICT. Dan si SISCO ini saat ini memegang pasar yang cukup besar secara internasional bersama dengan vendor-vendor lain seperti dari Huawei dan juga dari Mikrotik dan juga dari TNT dan yang lain. Tapi SISCO memiliki kelebihan dibanding yang lain. Dalam konteks dia memiliki program CSR, Corporate Social Responsibility, SISCO Academy yang paling pertama. Memang ada juga Mikrotik Academy, ada juga Huawei Academy. Tapi yang paling pertama itu adalah SISCO dan secara akademis sudut pandang kurikulum dan keilmuannya itu yang paling matang. Itulah kenapa kita kerjasama sama SISCO. Yang kerjasama sebenarnya adalah Fakultas Teknologi Informasi Budi Luhur dan saya sebagai salah satu instruktur di Fakultas Teknologi Informasi Budi Luhur nanti akan membawakan kelas ini. Jadi nanti goal akhirnya adalah kalian mau dan bisa mengerjakan sertifikasi profesi. Jadi ada pilihan nanti di luar dari kelas ini. Kalian sudah mempelajari materi di rangkaian pembelajaran kita yaitu jaringan Kumpul 1, jaringan Kumpul 1 untuk TI. Kemudian sebentar Jadi dari sertifikasi SISCO ini kita bisa anggap sebagai suatu bentuk pengakuan secara internasional bahwa Anda sudah memiliki kemampuan jaringan ICT level tertentu. Dan itu merupakan pengakuan internasional itu juga berlaku secara internasional jadi nilainya bagus. Oke Nah si sertifikasi SISCO ini ada banyak jenjang. Ini memang bukan yang paling terbaru tapi level-levelnya mulai dari CSEN, CCNA, CNP, nanti CNA sendiri ada beberapa tingkat ya. Beberapa jenis sampai nanti SISCO Architect. Saya tidak bahas ini secara spesifik tapi mungkin bertanya kenapa kalian perlu sertifikasi. Sertifikasinya sendiri tidak harus dari SISCO. Bisa saja dari sertifikasi vendor lain atau dari badan lain. Kalau kita bicara Indonesia secara nasional nanti ada sertifikasi dari BNSP, BNASI, BNASI, sertifikasi profesi. Sayangnya kalau kita mau bicara internasional memang levelnya masih pada vendor. Apakah itu Microsoft, apakah itu Cisco, VMware, lalu Zen misalnya untuk PHP, Oracle, dan seterusnya. Nah kenapa? Ya memang orang yang tersertifikasi akan dianggap memiliki nilai lebih, punya kemampuan dan kompetensi lebih yang nanti akan berkontribusi langsung pada kemampuan hard skill-nya. Dan kemampuan hard skill-nya ini yang kemudian bisa diterjemahkan ke dalam berapa besar pendapatannya. Jadi itu salah satu alasan utamanya. Nah materi mata kuliah kita secara keseluruhan ada 10 bab, tapi bab yang ke-10 itu adalah pengayaan. Jadi fokus utama kita ada di 1 sampai 9, di mana yang satu ini sebenarnya hanya pengantar dan akan saya selesaikan hari ini. Yaitu exploring the network, lalu ada network protocols in communication, ada network access, ada ethernet, ada transport layer, ada network layer, ada IP versi 4, IP versi 6, subnetting IP versi 4, IP versi 6, application layer protocols, dan akhirnya pengayaan jika memadai waktunya small network design and security. Kita awali saja di sini dengan exploring network. Tujuannya setelah Anda pelajari bab ini, Anda mampu memahami bagaimana teknologi jaringan mempengaruhi hidup kita, lalu mengidentifikasi komponen kuncinya, mengidentifikasi peluang dan tantangannya, membandingkan perangkat-perangkat dan topologi yang ada secara umum, lalu menjelaskan karakteristik dan arsitektur jaringan yang baik, yang tidak 4, full tolerance, scalability, quality of service, dan security, lalu menjelaskan bagaimana teknologi jaringan mengubah hidup kita, rumah kita, dan segala sesuatunya. Karena kalian sudah generasi Z, saya tidak akan bahas terlalu banyak kenapa perlu IT. Kalian sudah tumbuh besar dan mengakses teknologi informasi sudah sejak dini, sehingga saya tidak akan membahas terlalu detail lagi, yang jelas kalian pasti sudah memanfaatkannya keseharian. Nah, yang perlu saya tekankan adalah ke sisi kenapa saya harus menjadi profisien di bidang jaringan komputernya. Jaringan komputernya ini sebenarnya adalah salah satu pilar utama dari ICT, Information and Communication Technology. Dalam kondisi sekarang, khususnya dalam kondisi pandemi global seperti ini, bahkan kita kuliahnya saja sudah online, video conference. Jadi, jarak sudah tidak jadi relevan, keterbatasan fisik tidak jadi relevan, batas nasional tidak relevan lagi. Yang penting yang dibutuhkan adalah tiga. Satu adalah ada listriknya, adalah ada listriknya. Oke, boleh tolong diingatikan mic-nya yang baru bergabung pada looping. Yang kedua adalah ada koneksi internetnya. Jadi, satu ada listriknya, yang kedua ada koneksi internetnya. Yang ketiga ada alatnya, ada perangkatnya. Itu saja yang kita butuhkan sekarang. Mau pesan makanan, hanya dengan tiga itu saja. Mau pesan kendaraan, transportasi, hanya dengan itu saja. Belajar, hanya dengan itu saja. Dan banyak hal lainnya. Di mana pandemi ini mempercepat dan mengakselerasi transisi kita ke dunia digital. yang ada plus dan minusnya. Tapi itu sisi lain dari pemanfaatan TIK ya. Nah, saya berfokus pada jaringannya. Jadi, itu masuk yang kedua nih. Pertama kan dari listrik sudah jadi kebutuhan dasar. Yang kedua ini ada koneksinya. Jadi, koneksi telekomunikasi berbasiskan jaringan komputer itu yang menjadi standar. Jadi, nanti kita akan bahas sedikit sejarahnya mungkin ya. Di mana dulunya mulai dari telepon yang model circuit switch. Sampai sekarang kita yang sudah bicara, sudah mau implementasi 5G dan 6G. Oke, sekarang saya mau bahas sedikit tentang modeling activity. Oke, ada pemahaman yang berbeda-beda antara orang satu dan orang lainnya. Tentang apa itu internet. Kalau saya sebut internet, anak kecil pun sudah tahu. Pak, saya lewat internet, saya belajar dengan guru saya. Anak saya yang kecil pun kalau dia ingin nggak ada internetnya. Katanya mati internetnya, dia tahu bahwa video YouTube-nya berhenti bekerja. Tapi, apakah dengan memanfaatkan internet setiap hari itu berarti kita mengetahui dari sisi teknologi dan dari sisi konsepnya internet itu sebenarnya apa sih? Nah, oleh karena itu saya mau mengajak kalian untuk ini nyamannya kalau kalian pegang laptop masing-masing, terus saya mau kalian share screen gitu. Terus karena kalian gambar, kalian gambar sendiri. Kalau di kelas fisik sebelum pandemi, saya minta mereka mencoba gambar saja sendiri. Sekitar 5 menit, kalian coba gambarkan internet itu apa sih buat kalian? Ada di, masukkan gambar yang mewakili ada perangkat, ada kabel mungkin, ada penamaan, ada sumber dan tujuan, dan ada provider jaringan internet. Kira-kira internet itu seperti apa ya? Oke, ini ada beberapa gambar. Mungkin sebagian ada yang mirip dengan kalian, mungkin ada yang tidak. Ini misalnya dari anak umur majat muda, 14 tahun. Katanya dia pakai Mac tentu saja di sini, pecinta Mac. Menurut saya, saya ada di tengah, lalu dengan internet saya bisa ke Wikipedia, bisa ke Facebook, bisa ke mana-mana, Google, Youtube, dan seterusnya. Kata dia begitu. Bagaimana kata yang lain? Ada yang cuma gambarin kayak begini. Ada lagi yang gambarinnya begini. Ada lagi yang gambarinnya berbeda-beda. Yang seperti ini. Ini rumah saya, ini saya mau mengakses ke mana. Ini umur yang lebih tua, jangan jelas bukan generasi Z seperti kalian. Ini umur 44 dan gambarnya agak lama. Ini masuk generasi Y awal atau generasi X akhir. Oke ya. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana? Jadi, kita kembali. Kalau internet itu adalah sebuah hubungan, konektivitas dari router, ketemu router, ketemu router dalam konektivitas yang dalam tanda kutip Anda ajak, maka secara fisik nanti perangkat yang kita bicarakan itu banyak sekali. Banyak. Dan secara otoritas tidak ada yang mengontrol. Kenapa? Router A mungkin ada di negara Inggris. Di bawah tunduk aturan hukum Inggris. Router yang satunya lagi ada di Amerika. Tunduk pada aturan Federal Amerika. Yang satunya lagi mungkin ada di Venezuela. Yang satu lagi mungkin ada di Brazil. Yang satu lagi mungkin ada di Rusia. Dan seterusnya. Jadi, tidak ada pemerintahan atau organisasi yang mengontrol internet secara tunggal. Memang ada beberapa badan yang sifatnya membantu untuk menstandarisasi. Misalnya IETF, Internet Engineering Task Force. Lalu IANA untuk penamaan. Tapi mereka tidak bisa mengontrol dengan aturan tunggal bagi semua. Itulah internet. Jadi, itu jawaban teknis kalau kalian ditanya sebagai mahasiswa IT. Kalau ditanya anak kecil tetap jawaban yang tadi ya. Dengan sisi servisnya ya. Sambil sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Kita lanjut ya. Next. Pemanfaatan internet kalian generasi Z. Saya tidak perlu bahas lagi. Sangat banyak. Mulai dari komunikasi sampai entertainment. Dari social media sampai artificial intelligence dan machine learning. Dan itulah salah satu alasan kalian mungkin tertarik dengan masuk Fakultas Teknologi Informasi. Nah, trend teknologinya sendiri untuk internet. Kita saat ini ada di Internet of Things. IOT. Di sini ya. Jadi, agak sedikit telat. Levelnya kita agak sedikit telat di sini. Ini prediksi tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2000. Anggapannya 2020. Tidak ada masalah. Sudah Internet of Everything. Tapi belum. Kita masih di Internet of Things. Levelnya ada di sini. Nanti ke depannya semuanya akan terhubung. Ke Internet of Everything. Everything itu semua. Harfiah semua. Benar-benar semua. Di saat itulah kita manusia terhubung ke Internet. Termasuk juga dengan mobil-mobil kita. Termasuk juga dengan rumah kita. Ini mohon maaf kalau gambarnya saya masih zaman era 90-an ya. Jadi, saya anak 80-an yang tumbuh besar di zaman 90-an. Jadi, gambarnya selalu begitu. Dan kalau disuruh gambar pemandangan alam, Pasti gambarnya Pak Tino Sibin. Sayangnya kalian mungkin tidak kenal lagi. Sudah tidak ada TVRI zaman kalian. Oke. Nah. Apa Internet of Everything? Semuanya. Tidak hanya objeknya, tapi juga prosesnya, datanya, everything. Dan supaya kalian tahu, saya akan mau berbagi sedikit tentang apa itu Internet of Everything. Sekarang saya mau ajak kalian untuk membahas komunikasi. Jaringan itu, jaringan komputer itu dipakai untuk memungkinkan kita berkomunikasi dengan baik. Nah, secara umum, komunikasi yang baik itu bisa dilakukan jika ada empat syarat. Syarat pertama adalah adanya interaksi sender dan receiver. Jadi, kalau saya bicara saja, kalian mendengarkan saja, lalu saat saya tanya tidak ada yang jawab, dan kalian juga tidak ada yang tanya, itu tidak bisa disebut sebagai komunikasi yang baik, searah saja. Jadi, ada interaksi. Artinya, ada bolak-balik. Yang kedua, ada pesannya. Karena jika saya hanya menatap kamera, kemudian berharap dari wajah saya, gambar wajah saya akan bisa menangkap apa yang mau saya kirimkan, maka itu ilmu telepati tingkat tinggi. Yang belum manusia bisa lakukan. Oke, pesannya harus ada yang mau disampaikan apa, dan harus disampaikan memanfaatkan media. Media yang mengantarkan pesan. Saat ini suara saya mencapai ke telinga kalian melalui banyak proses pengubahan. Dari pesan yang ada di otak saya yang mau disampaikan, kemudian diubah menjadi pulsa listrik di sistem saraf saya, kemudian menggerakkan otot-otot pita suara saya dan rahang saya untuk menggetarkan udara. Itu sudah berubah ya. Dari sebuah pesan di otak menjadi pulsa listrik saraf, lalu menjadi sebuah gerakan, getaran suara, kemudian ditangkap oleh si mikrofon di komputer saya, yang kemudian diubah lagi jadi listrik, yang kemudian diubah lagi, kebetulan saya pakai wifi dulu ke router, berubah jadi gelombang radio, gelombang radio diterima router akses poinnya, diubah lagi jadi listrik, listrik diubah lagi menjadi cahaya melalui kabel fiber, dan entah berapa kali perubahannya antara ISP saya sampai ke ISP kamu, baru sampai di perangkatmu, dibalikan lagi, kemudian oleh speaker menjadi suara, yang didengarkan oleh telingamu, yang kemudian diubah lagi jadi pulsa listrik sistem saraf, yang kemudian dipahami oleh otakmu. Panjang sekali. Itu komunikasi. Pak Jokris ngomongnya panjang banget ya. Sebenarnya sih, saya nggak suka bicara yang terlalu detail seperti itu, kecuali diminta. Tapi, saya mau memberikan pemahaman bahwa, ya, kita akan membahas dari sisi teknisnya. Mata kuliah ini akan membahas dari sisi teknisnya. Lalu, tiga itu saja sudah cukup kah? Tidak. Ada empat. Satu yang terakhir adalah, adanya aturan yang disepakati. Karena jika saya berbicara dengan Anda dalam bahasa Inggris, Anda akan memahami. Karena Anda memahami bahasa Inggris. Jika saya bicara dalam bahasa Indonesia, Anda akan mengerti. Jika saya bicara dalam bahasa Jawa, sebagian akan mengerti. Jika saya bicara dengan bahasa daerah yang lain, atau bahasa Perancis, atau bahasa sesuatu yang tidak pernah kalian pelajari, maka kalian tidak akan paham. Jadi, harus ada bahasanya yang dipahami bersama. Dan itu, di jaringan komputer penting, itu yang kita kenal sebagai protokol. Dan protokolnya ada ratusan, kalau bukan ribuan. Karena ada puluhan setidaknya yang penting dan sering dipakai. Jadi, komunikasi data ICT nanti syarat-syarat juga berlaku. Empat itu berlaku. Medianya kabel atau nirkabel. Sedangkan aturannya nanti protokol. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ini praktek pemanfaatan untuk kolaborasi saya lewat. Kalian semua sudah paham. Nah, pengelompokan jaringan komputer. Nanti kita akan bisa mengelompokkan berdasarkan ukuran. Ada LAN, MAN, WAN, Internet. LAN itu lokal. MAN itu metropolitan. WAN itu wide. Internet itu internasional. Kalau dari bentuk komunikasi, ada client server, ada peer-to-peer. Kalau ini yang pakai torrent, biasanya ini bentuk konsep software peer-to-peer. Terus, ini penggambaran LAN, WAN, Internet. Ini saya hanya gambaran garis besar saja. Karena nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih didalamkan. Lalu, ada lagi intranet, internet, ekstranet. Kalau intranet itu masih umum sekarang, itu jaringan di dalam sebuah organisasi. Ekstranet itu yang jarang sekarang. Karena kita sudah menggunakan internet eksplisit. Jadi, ekstranet itu sangat jarang. Masih ada, tapi terbatas. Contohnya gimana? Kalau dahulu itu perusahaan A dan perusahaan B punya sistem informasi. Dan perusahaan A ini mau memberikan sebagian akses dari sistemnya kepada perusahaan B. Tapi, dia tidak melakukannya melalui internet. Ada akses berbasiskan web. Berbasiskan aplikasi biasa. Dia tarik jaringan. Itu ekstranet. Ekstranet masih valid saat ini, tapi dimainkan oleh provider besar. Katakanlah antara sebagian jaringan provider besar satu dengan provider besar yang lain. Kita ambil contoh saja, misalnya Indosat sama Telkomsel. Pasti ada potongan bagian yang mereka saling berbaginya. Dan kepemilikan satu organisasi, tapi diizinkan hak pakainya ke organisasi yang lainnya, partnernya. Untuk industri umumnya, sekarang kita sudah pakai internet saja. Kita buat akses berbasiskan web, web service, atau yang lain. Dan kita tidak buat lagi secara eksplisit sebuah ekstranet. Client dan server, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu ada konteks peer-to-peer, juga akan dibahas lebih lanjut nanti. Intinya tadi kalau client server itu server yang berkuasa, client cuma minta. Kalau peer-to-peer di sini, haknya lebih sejajar. Nah, penting yang lain adalah lambang. Lambang yang dipakai untuk representasi jaringan. Lambang yang dipakai untuk representasi jaringan di sini, itu ada banyak, tapi kita akan pakai standar Cisco ya. Ini saya mohon maaf, mungkin di layar kalian agak abu-abu ya. Oke, saya kembalikan ini ke putih. Nanti ada dikategorikan end device, perangkat akhir, ada intermediary device, perangkat penghubung, dan ada medianya. Nah, ini contoh gambar-gambarnya kalau lambangnya seperti ini. Seperti kotak dengan panah ini. Kalau saya biasa gambarinnya dengan singkat, seperti ini saja nih. Kotak, kasih panah satu ke kanan, satu panah ke kiri. Ini switch. Ini mesin switch. Contohnya ya. Lalu ada juga, ini router. Kalau router saya biasa gambarnya begini, lingkaran, terus saya X-in aja. Router itu ada yang sifatnya kecil, ada yang besar, ada yang kecil, sekecil. Sebentar, saya punya mikrotik, ini router juga. Saya stop share-nya, kalian bisa lihat di video saya ini. Yang seperti ini. Ini ada port-nya. Ini router juga. Ini router mikrotik kecil. Jadi, nggak harus selalu besar sih. Bisa saja kecil. Tapi ya kecil ya, kemampuan kecil, besar ya. Ada fungsinya lagi nanti. Kalau kita bicara nanti dari Cisco, ada lagi router-router khusus buat firewall, pengamanan, atau load balancing, dan seterusnya. Oke. Terus, saya lanjutkan. Share lagi ya. Saya lanjutkan ada seperti wireless router di sini, ada cloud. Ini gambar cloud ini mewakili internet biasanya atau jaringan yang detilnya kita tidak tahu. Jadi, kalau ada gambar topologi, ada awan, itu anggap saja itu jaringan dan itu terhubung. Detil gimana terhubungnya, nggak usah dipusingin. Ada koneksi serial biasanya pakai gambar halilintar. Kalau gambar kabel hitam penuh itu biasanya adalah LAN. Jadi, kalau mau menggambarkan jaringan, nanti kita gabungkan notasi-notasi itu. Ini saya kasih gambaran contoh mudah. Misalnya, kalau saya mau gambar jaringan mudah, saya punya kantor yang memiliki tiga komputer. Nah, gini ya. Ini komputer saya A. Ini komputer saya berikutnya lagi B. Ini komputer saya berikutnya lagi C. Terus, saya punya laptop juga. Dan perangkat handphone. Ini handphone jadul, masih pakai antena. Pakai Wi-Fi. Biasanya kalau pada small and home office seperti ini. Ini router access point. Ini Wi-Fi juga. Dan ini koneksi ke ISP. Ini ada router ISP. Yang sebenarnya ada di internet. Baru di sini nanti kita gambarin, oh ini saya bisa koneksi ke Google. Saya bisa koneksi ke Facebook. Dan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi, ini contoh gambar, ini topologi logis. Dan topologi logis. Gitu ya. Dari media nanti kita akan bahas. Ada pertemuan keempat sehingga saya khusus untuk bahas media. Wire dan wireless. Wire to kabel, wireless itu tanpa kabel. Klasifikasi nanti akan dibagi secara umum adalah devices untuk N, N devices, sama intermediate. Intermediate itu penghubung kayak router sama switch. Jadi, bukan sumber maupun tujuan pesan. Tapi, pengarah lalu lintasnya. Dan ada tentu saja servicesnya. Dan ini kalau yang kalian tadi ditanya, internet itu apa? Kalian jawab dari sisi servicesnya. Saya bisa komunikasi, saya bisa akses YouTube, saya bisa baca website, dan seterusnya. Itu sebenarnya layanannya yang berjalan di atas jaringannya. Layanan yang berjalan menggunakan jaringan internetnya. Tapi, mereka bukan internetnya. Itu yang harus dibedakan. Sama seperti tadi saya jelaskan. Kalian ditanyain mobil itu apa? Kalian jawab mobil itu digunakan untuk memindahkan barang. Mobil itu bisa memindahkan orang. Mobil itu ada yang harganya mahal sampai murah misalnya. Tapi, tidak mendeskripsikan mobilnya itu sendiri. Mobil itu adalah sebuah kendaraan dengan empat roda atau lebih. Yang disusun menggunakan komponen-komponen mesin. Bisa mesin bakar, mesin listrik, dan seterusnya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Baru penjelasan akademis dan teknis dari suatu objek. Oke, ini nanti kalian baca-baca. Saya tidak akan bahas satu persatu dengan detail. Juga termasuk penggambaran jaringan ada contoh-contohnya. Tadi gambar yang saya buat adalah logical topology. Logical topology bisa dihadirkan cukup banyak jenisnya. Ini termasuk logical topology di sini. Terus ada physical topology. Physical topology biasanya meletakkan perangkat di posisi ruangannya. Dan kabel-kabelnya juga. Lalu cara akses internet, ini kalian sudah tidak perlu dibahas secara eksplisit lagi. Tapi saya rasa sudah sangat sedikit menggunakan dial-up telepon. Hampir tidak ada kali. Tapi zamannya saya dulu, waktu tahun 90-an itu masih internet baru masuk. Ya, punya modem 548 KBPS itu sudah senang banget. Jamannya saya kuliah, baru mulai-mulainya handphone gitu. Itu saat itu, wah pertama kali ada GPRS itu senang banget. Tapi itulah teknologi. Dan kita belajar ini bukan untuk belajar sejarahnya teknologi, tapi untuk belajar sebenarnya apa sih yang bisa saya gunakan dari teknologi itu. Kadang-kadang kita perlu belajar sejarahnya kalau kita mau mendalami cara kerjanya sekarang. Oke, sekarang kita ke arah jaringan terkonvergensi. Jadi kalau dulu terpisah-pisah, komputer network, telepon network, broadcast network, sekarang jadi satu semuanya. Contoh paling mudah, Indie Home. Gitu ya. Saya langganan, internetnya di situ, teleponnya di situ, TV-nya juga di situ. Nah, ini mencontohkan bahwa yang dijadikan standar untuk komunikasi adalah aturan standarnya jaringan komputer. Itulah salah satu alasan kenapa kalian belajar mata kuliah ini. Karena jaringan komputer yang menjadi standar untuk komunikasi digital. Bukannya standar dari broadcasting televisi, bukan dari standarnya untuk komunikasi telepon, tapi standarnya jaringan komputer yang menjadi standar utama buat semua. Itulah jaringan terkonvergensi. Oke, jadi kesimpulannya di pertemuan ini kita bahas peran jaringan, pengenalan sedikit tentang Cisco, beberapa istilah-istilah umum di jaringan. Dan nanti pertemuan berikutnya saya akan bahas jaringan terkonvergensi lebih lanjut, arsitektur jaringan, dan network trend.